Pemirsa kegiatan vaksin nasi masal di wilayah Kabupaten Bandung untuk menghindari kerumunan. Pemerintah Kabupaten Bandung membagi beberapa lokasi vaksin. Dari 12.000 dosis, 6.000 dosis diberikan kepada buruh atau komunitas pekerja. Ratusan pekerja pabrik mengantri untuk mendapatkan vaksin di salah satu perusahaan sepatu yang berada di Pamengpe, Kabupaten Bandung. Sebelum disuntik vaksin COVID-19, para buruh diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Untuk Kabupaten Bandung ada 12.000 dosis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. 12.000 dosis vaksin tersebut akan disebar di beberapa titik yaitu puskesmas, kantor kecamatan hingga halaman pabrik. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan, pihaknya membagi beberapa lokasi tempat pemberian vaksin agar kerumunan tidak terjadi. Dari jumlah total 12.000 dosis vaksin, setengahnya diberikan kepada komunitas pekerja. Kita mengadakan kegiatan vaksin secara serentak 1 juta di seluruh Indonesia, termasuk di Poresta Bandung. Kita dapat kurang lebih 12.800an vaksin. Kalau kita belajar dari GBLA maupun di Sudirman ataupun tempat lain stadion, berdasarkan saran masukan dari Pak Bupati dan juga Satgas, Akhirnya kita putuskan di bagi-bagi beberapa tempat. Dari 12.000 ini kita bagi 2, 6.000 ditujukan kepada masyarakat bekerjasama dengan puskesmas, puskesmas, dan posek serta koramil pengadaannya itu. Nah 6.000 lagi kita bagi-bagi di beberapa komunitas pekerja. Ini kami katakan komunitas pekerja. Menurut data pemerintah Kabupaten Bandung, saat ini masyarakat di wilayahnya yang sudah melakukan vaksinasi hampir mencapai 20 persen.